Pada tahun 1963, ketakutan karena potensi kehancuran planet akibat senjata nuklir menyebabkan pemerintah Amerika memulai proyek yang disebut Ascension. Ini terdiri dari sebuah pesawat antariksa besar dan mandiri yang membawa 600 sukarelawan ke Centauri Proxima di mana mereka harus menjelajah sebuah planet baru. Perjalanan ini akan berlangsung selama 100 tahun. Sekarang tahun 2014 dan proyek tersebut masih dirahasiakan dari masyarakat umum. Sangat umum bagi jurnalis untuk melecehkan Haris, putra pendiri Ascension, untuk menanyakan kepadanya tentang rumor di balik proyek tersebut. Namun Haris selalu menjawab bahwa kapal itu tidak pernah diluncurkan. Ayahnya, Abraham, masih hidup tetapi penyakit stroke membuatnya harus tinggal permanen di rumah sakit dan Haris mengambil alih proyek tersebut. Ascension berjalan dengan baik dan sekarang diisi dengan dua generasi lagi, tetapi juga telah dibagi berdasarkan kelas. Keluarga kaya memiliki pekerjaan terbaik dan hidup mewah di dek atas, sedangkan keluarga miskin memiliki profesi sebagai buruh atau pekerja kasar dan hanya bisa tinggal di dek bawah. Adegan kemudian menampilkan persiapan untuk memperingati hari jadi Ascension yang ke-51. Kapal tersebut mengadakan pesta besar untuk merayakan bahwa telah melewati titik di mana mereka tak lagi dapat kembali. Lorelai berhenti di dek bawah untuk mengunjungi Stokes yang memberinya paket misterius. Setelah itu, Lorelai bergabung dengan pesta tersebut di mana dia menemukan saudara perempuannya Emily sedang berkumpul dengan wakil kapten bernama Gold. Emily sudah menikah, tapi dia berselingkuh dengan Gold. Untuk membuat Emily jengkel, sebelum pergi ke kolam renang atau pantai buatan, Lorelai melakukan sesuatu yang kurang bisa saya tampilkan. Menyadari Lorelai tidak ada di pesta, Krista pun berinisiatif untuk mencari dan hasilnya sangat mengejutkan. Beberapa waktu kemudian, Gold, suami Emily, Duke, dan Kapten William dipanggil untuk melihat mayat tersebut. Dr. Juliet Bryce berpendapat sepertinya Lorelai tewas karena kecelakaan. Namun Gold melihat bekas tali di pergelangan tangannya dan mencurigai bahwa Lorelai dipunuh. William yang juga melihat hal tersebut tidak ingin terjadi kepanikan di kapal. Jadi dia meminta Gold untuk menyelidiki secara rahasia. Sementara itu, Krista yang mengalami shock karena melihat kematian Lorelai segera dirawat di ruang medis. Tiba-tiba wanita itu mulai gemetar mengatakan bahwa mereka sedang menonton dan bahwa Globus melihat semuanya. Dr. Juliet yang melihat Krista histeris langsung meminta anaknya Nora menyiapkan obat penenang untuk disuntikan ke Krista. Di suatu tempat, di dalam kapal, sesosok misterius melukiskan kata-kata tidak ada masa depan pada dinding. Kemudian Gold memeriksa rekaman dan menemukan bahwa lokasi kematian Lorelai tidak terpantau oleh kamera pengawas. Pada rekaman kamera koridor, tidak ditemukan petunjuk apapun siapa yang masuk atau meninggalkan area tersebut. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana Lorelai tewas di sana. Emily datang untuk memberitahu Gold bahwa Lorelai diam-diam berkencan dengan pria bernama James karena pria itu berasal dari dek bawah. Hubungan mereka pun dirahasiakan. Pada malam tewasnya Lorelai, Emily mencoba meminta Lorelai untuk berhenti berhubungan dengan James Tobeck. Bukannya menuruti, Lorelai malah mengancam Emily akan membocorkan perselingkuhannya dengan Gold ke Duke Vanderhaus. Proses otopsi sudah selesai, Dr. Juliet membawa hasilnya kepada Kapten William dan menjelaskan darahnya mengandung alkohol dalam jumlah ringan dan sempat berhubungan dengan seseorang. Parahnya lagi, ditemukan lubang di langit-langit mulutnya akibat peluru kecil namun kuat, kaliber 22. Jadi dapat dipastikan, kematian Lorelai ini bukan kecelakaan. William sekarang khawatir karena seharusnya tidak ada senjata di kapal. Dia memberikan informasi ini kepada Gold dan setuju untuk mengirim laporan ke bumi. Selanjutnya, Gold pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku tentang memecahkan misteri. Pustakawan Ophelia memberitahunya, hal terakhir yang diperiksa oleh Lorelai adalah rekaman tentang tahun 31 ketika kebakaran yang menewaskan ayahnya terjadi. Tapi dia mengembalikan kotak kaset tip rekaman tanpa isinya alias kosong. Beberapa waktu kemudian, Dr. Juliet dipanggil untuk kembali memeriksa Krista karena dia ditemukan terbaring dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Namun, begitu Krista melihat Juliet, dia menceritakan betapa dia menyukai kalungnya yang berbentuk kuda laut. Percakapan menyentuh topik perjalanan mereka, namun Krista menyebutkan tidak ada kehidupan di luar sana dan mereka harus kembali ke bumi untuk menghindari kematian. Sementara itu, anak buah Gold akhirnya menemukan James. Ia mengakui bahwa dia melihat Lorelai di hari pesta, tapi itu jauh lebih awal atau sebelum acara dimulai dan mereka bertengkar karena Lorelai tidak ingin pergi ke pesta bersamanya. Setelah itu, James tidak melihatnya lagi. Pada adegan lain, tampak Emily dan Nora melakukan sebuah percakapan. Secara garis besar, Emily menjelaskan kalau pemerintah US membuat Ascension untuk melindungi umat manusia dari situasi perang yang kerap terjadi di bumi. Adegan berpindah ke Gold setelah menahan James. Ia menemui Krista untuk menanyakan sesuatu tentang kematian Lorelai. Krista menjelaskan dugaannya bahwa Lorelai pergi ke pantai karena takut pada seseorang, tapi bukan James. Karena James baik padanya. Krista pun mengetahui bahwa Lorelai pernah mengaku mengetahui suatu kebenaran. Lebih lanjut, Krista menjelaskan bahwa dirinya merasa seperti mengetahui banyak hal. Setelah itu, Gold mengunjungi James dan melepaskan pria itu karena alibinya telah terkonfirmasi bahwa kekasih Lorelai itu tidak bersalah. Setelah itu, ditampilkan Gold dan James berada di pantai, muncul pertanyaan dari Gold soal rekaman kaset tip yang hilang, tapi James mengaku tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Ketika Gold mengungkapkan keraguannya tentang kematian Lorelai di pantai, mereka menemukan jalan rahasia yang menjelaskan bagaimana Lorelai tiba tanpa tertangkap kamera CCTV. Sementara itu, Krista pergi ke dek bintang untuk berteriak ke langit. Di bumi, Harris menerima berita tentang pembunuhan tersebut. Asistennya Karilo berpikir mereka harus memberitahu direktor. Tapi Harris menolak karena dia tidak ingin proyek ayahnya ternodai. Lanjut ke adegan lain yang menampilkan Gold dan Duke menyusuri jalan rahasia dan menemukan huruf NF yang dilukis di dinding, ditambah buku catatan, dan puisi yang judulnya sudah dirobek. Mengetahui noda darah di lantai, Gold dan Duke menemukan tempat di mana Lorelai dibunuh. Tampak juga tali yang diduga digunakan untuk menjerat lengan Lorelai. Mereka membawa buku catatan itu ke Kapten William, yang mengkonfirmasi bahwa catatan ini adalah peta untuk komputer navigasi dan sistem penyaringan air yang rusak beberapa minggu yang lalu. Menegaskan bahwa itu adalah sabotase. William memberi surat izin untuk menggeledah kapal. Ketika para penjaga mulai mencari di dek bawah, Stokes menentang penggeledahan itu dan memanggil anak buahnya untuk memulai perkelahian. Pertemuan tersebut terhenti ketika peringatan mengumumkan bahwa kapal mendekati badai radiasi besar dan semua orang harus tetap berada di dalam ruangan pelindung mereka sampai kapal tersebut berhasil melewati badai. Perisai yang seharusnya melindungi kapal macet jadi gold mencari tukang listrik dari dek bawah untuk memperbaikinya. James memfaatkan kekacauan tersebut untuk meminta Nora pergi bersamanya ke pantai karena Lorelai mengatakan telah menyembunyikan sesuatu di sana dan tidak mempercayai petugas lagi. Bersama-sama, mereka menarik beberapa pipa di bawah air dan menemukan selotip yang ditinggalkan Lorelai di dalam toples. Juliet memberi kristal obat demi mencegah serangan panik dan meninggalkan kalung untuk membuatnya merasa terlindungi. Setelah beberapa perjuangan dengan korsleting, tukang listrik bernama Nixon berhasil memperbaiki perisainya. Setelah itu, dia menggunakan momen tersebut untuk memberitahu gold bahwa telah melihat Stokes memberi Lorelai senjata pada hari pesta di gelar. Semua orang berlari ke pot atau cangkang anti-radiasi untuk menunggu kapal melewati badai. Krista yang sudah berada di dalam pot melihat seseorang dengan pakaian astronot masuk ke kamarnya dan mengambil kalung milik Dr. Juliet. Beberapa saat kemudian, badai berlalu dan kehidupan kembali normal. William yang sudah mendengar informasi dari Nixon, si tukang listrik, langsung mengizinkan penjaga menggerebek tempat kerja Stokes. Mereka menemukan pistol di dalam ember dan Stokes bersumpah kalau dirinya dijebak tapi ia tetap ditangkap. Selama interogasi, Stokes merasa bahwa dia dijadikan kambing hitam. Jika dia memang ingin membunuh Lorelai, untuk apa yang memberikan pistol kepada wanita cantik itu? Menurut Stokes, ada orang lain yang takut kepada Lorelai Oleh sebab itu, ia dibunuh. Namun Kapten William yakin Stokes bersalah dan memutuskan dia akan diasingkan di luar angkasa. Yang mana hal itu sama saja dengan hukuman mati. Sementara pembunuhnya telah ditangkap, rombongan dek atas mengadakan acara pemakaman Lorelai di mana peti matinya dibuang ke luar angkasa. Krista mendekati Gold untuk memberinya medali tentara yang dia temukan pada saat terakhir dirinya bersama Lorelai sebelum pesta. Yang menjelaskan, Lorelai meninggalkannya di sana dan itu adalah hadiah dari seseorang. Sementara itu, pintu sel Stokes secara misterius terbuka dengan sendirinya, jadi dia mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri dan mengambil senjatanya. Kembali ke bumi, Haris dihadapkan oleh seorang wanita yaitu Direktur Warren yang telah mengetahui tentang senjata itu dan sangat marah karena Haris berusaha menyembunyikan darinya. Warren mengingatkan Haris bahwa dirinya dapat menutup projek kapan saja. Namun percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh keadaan darurat lainnya. Di kapal, Gold bertanya kepada William tentang medali tersebut karena mengetahui bahwa benda itu adalah milik kapten yang menjabat. William mengaku bahwa dirinya ada main dengan Lorelai tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan pembunuhan yang terjadi. Pada saat itu, Stokes muncul menyenderah Nora. Stokes bersikeras bahwa dia dijebak dan seseorang berada di ruang kerjanya selama badai karena telah melihat jejak kaki yang sebelumnya tidak ada. Tiba-tiba, airlock terbuka dengan sendirinya jadi Gold memanfaatkan gangguan tersebut untuk menangani Stokes sementara William membawa Nora ke ruangan lain. Gold dan Stokes berebut senjata tapi saat airlock terbuka lebih lebar, Gold memilih untuk berpegangan pada dinding sementara Stokes tersedot keluar angkasa. Setelah berkali-kali terjatuh, Stokes terkejut hingga mendarat di kasur yang menggembung tempat sekelompok orang menidurkannya dan membawanya pergi. Warren mengawasi dari jauh bersama Harris yang berjanji segalanya telah terkendali. Ternyata Ascension adalah simulasi dan kapal disimpan di dalam gedung untuk mempelajari kelayakan misi. tak seorang pun di kapal mengetahui kebenarannya. Para penumpang mengira mereka berada di luar angkasa berkat layar bintang di jendela dan insiden acak luar angkasa dilakukan oleh Harris dengan mesin untuk menjaga ilusi tersebut. Beberapa waktu kemudian, Warren mengirim Samantha, seorang konsultan keamanan yang akan mengawasi segala sesuatu karena menurutnya Stokes tidak melakukan dan pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran. Sementara itu, di salah satu ruang generator, seseorang misterius memasang peledak dan menulis tidak ada masa depan di dinding. Beberapa saat kemudian, peledak aktif di dekat Terra Lab. Beberapa pekerja terluka, namun untungnya tidak ada korban jiwa. Harris dan Samantha melihat ledakan dari luar dan harus mundur saat kapal melepaskan apinya. Gold, William, dan Duke menemukan graffiti tidak ada masa depan dan memutuskan untuk memberitahu semua orang. Ledakan itu adalah kecelakaan. Samantha mencoba untuk berbicara dengan Stokes, tapi Stokes menyerang wanita itu dan menolak menjawab pertanyaan hingga melontarkan kata-kata kasar. Saya di kejutan. Saya akan membunuh semua orang. Gold terus menyelidiki karena menurutnya Stokes juga tidak bersalah. Dia pergi menemui Dwight, orang yang bertanggung jawab atas generator, untuk menanyakan tentang ledakan tersebut. Dwight panik karena mengira dia akan ditangkap sehingga menyerang Gold, lalu melarikan diri. Kemudian, adegan berpindah ke Samantha yang bertemu dengan Warren untuk memberitahunya bahwa Harris mengatakan ledakan itu adalah kecelakaan. Tapi dia tahu Harris berbohong. Dia juga berpikir ada lebih banyak hal yang terjadi di sini daripada eksperimen. Warren membenarkan bahwa dia mengirim Samantha karena ingin menemukan kebenaran di balik eksperimen tersebut. Dan menyelidiki pembunuhan hanyalah alasan yang tepat untuk mengirim wanita berambut bondol tersebut. Adegan ini seolah menguak sedikit misteri tentang eksperimen kapal yang menampung 600 jiwa di dalamnya. Kalau sebelumnya Emily menjelaskan kapal tersebut dibuat untuk menyelamatkan umat manusia, tapi tidak dengan ucapan Warren. Adegan kembali berpindah ke kapal, sementara orang-orang tengah sibuk menikmati waktu di pantai buatan karena suhu di kapal lebih panas dari biasanya sejak peledak diaktifkan. William Denduk mengunjungi Gold di rumah sakit untuk memberitahu dia bahwa mereka tidak dapat menemukan Dwight dimanapun. Mereka juga mengetahui ada generator lain yang hilang, jadi mungkin ada peledak lain yang akan aktif. Sementara itu, Samantha yang mulai kesal karena Haris dianggap berbohong dan menyulikan, akhirnya Haris pun mengakui dirinya tahu kalau ledakan yang terjadi bukan karena metana, melainkan peledak. Haris juga mengakui Ascension adalah sebuah eksperimen dan 600 kru di dalamnya dianggap pahlawan. Beberapa waktu kemudian, Gold memberitahu William bahwa dia melakukan penelitian dan menemukan bahwa kebakaran di tahun 31 juga merupakan akibat peledak yang aktif dan bukan kecelakaan. Dwight belum lahir saat itu, jadi menurutnya mungkin ada tim yang melakukan sabotase sejak lama dan Lorley menemukan mereka. Itulah sebabnya dia dihabisi. William bersikeras, stok membunuh Lorley dan memerintahkan Gold berkonsentrasi menemukan Dwight. Sementara itu, orang misterius terlihat sedang menyiapkan peledak lagi. Kemudian James mendekati Gold untuk menyerahkan rekaman Lorley yang disembunyikan di dalam air dan memberitahunya bahwa Dwight ada di deck 23, tempat ledakan lama terjadi. Gold pergi untuk memeriksa deck 23 dan menyebabkan Haris panik karena area tersebut rusak parah sehingga dia mungkin mendengar suara-suara dari luar. Sampai Gold pergi, seluruh tim harus tetap diam. Gold menemukan roket mainan di lantai yang membawa kembali kenangan menyakitkan masa kecilnya karena orang tuanya tewas dalam ledakan deck 23 seperti yang terjadi pada Lorley. Saat Gold masuk lebih jauh ke dalam, Haris mendekati kapal dan secara tidak sengaja mengeluarkan suara. Gold menabrak dinding untuk memeriksa apakah suara itu hanya gemah dan dia mulai mengingat mencari ke sini ketika masih kecil. Adegan berpindah ke masa lampau ketika sang ibu menemukan dan melindungi Gold dari kecelakaan ledakan. Sepertinya wanita penjaga perpustakaan adalah ibunya Gold sebab ada bekas luka bakar di wanita yang bernama Ophelia tersebut. Masuk lebih ke dalam ruangan, Gold menemukan peledak dan Dwight yang mendorong Gold menjauh saat dia mengaktifkannya. Ternyata Stokes adalah ayah Dwight dan kini Dwight ingin membalas dedam atas kematian sang ayah. Di luar, Haris meminta semua orang untuk mengungsi, mengabaikan Gold karena proyek ini lebih penting. Gold melompat ke Dwight untuk melawannya dan setelah beberapa perjuangan, dia mengambil remote dan mematikan bomnya. Tangki oksigen Dwight rusak dalam pertarungan. Jadi ketika Gold berlari keluar dan mendekompresi ruangan, Dwight pun tewas. Belakangan, Samantha menemukan situs konspirasi menunjukkan beberapa ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut hilang atau meninggal pada tahun 60-an. Dan dia memutuskan untuk menghubungi webmaster tersebut dengan kode 63-70. Sebagai satu-satunya cenayang dalam kapal, Krista memimpikan kalung Dr. Juliet. Sementara Haris tiba di rumah dan memberikan kalung Leontin kuda laut milik Juliet itu kepada istrinya. Ditampilkan seorang wartawan yang mewawancarai seorang wanita tua yang kehilangan anaknya ketika sang anak masih kecil. Anaknya dan anak-anak lainnya dididik oleh ilmuwan pria yang bernama Abraham Ensman. Diduga bahwa Abraham juga sebagai operator dalam sebuah penelitian, adegan berpindah ke Krista yang sedang berbincang dengan Ophelia. Masih dengan cenayang yang khas, ia mendapatkan sebuah pandangan atau mimpi bahwa tragedi buruk akan segera terjadi. Membenarkan bahwa dia punya kontak di dalam kapal. Beberapa hari kemudian, sejumlah kru ada yang bersiap untuk mengikuti tes pramugari dan anggota militer. Di tempat lain, Krista bersiap untuk diberikan suntikan yang diduga vaksin di klinik Dr. Bryce. Saat tiba gelirannya, Krista tidak mau disuntik dan mulai panik sambil berteriak bahwa suntikan itu beracun. Ophelia yang ada di sana mencoba suntikan ke tubuhnya terlebih dahulu untuk menunjukkan kepadanya bahwa semua baik-baik saja. Tetapi, beberapa saat kemudian, wanita itu mulai mengalami kejang. Samantha bertanya-tanya apa yang terjadi? Tapi Haris berjanji Ophelia hanya mengalami reaksi alergi terhadap suntikan vaksin yang ditunjukkan untuk Krista karena setiap suntikan dibuat khusus. Kemudian di rumah sakit, Krista memberitahu Juliet dan Gold bahwa Ophelia sakit karena kesalahannya. Krista takut dengan suntikan itu karena dia melihat seorang pria memasukkan sesuatu ke dalam botol dan Ophelia menawarkan untuk menemaninya. Krista melihat semua ini dalam mimpi dan bersumpah pria yang menyabotase suntikan itu adalah orang yang sama yang dia lihat bersama Lorley di terowongan yang juga menjadi kenyataan. Krista yakin pria ini masih berada di dalam kapal. Sementara itu, Samantha bertemu dengan Eva, penanggung jawab situs konspirasi yang sebelumnya ditampilkan sedang mewawancarai wanita tua. Dia menunjukkan bukti 70 ilmuwan yang hilang dan menambahkan bahwa proyek tersebut menggunakan inisiatif pendidikan lanjutan Kennedy untuk menculik anak-anak dan menggunakan mereka dalam proyek tersebut. Eva berbicara dengan salah satu orang tuanya yang telah mencari putrinya selama 5 tahun dan percaya bahwa kunci segalanya adalah Abraham. Eva juga tahu bahwa Samantha sedikit banyak mengetahui perihal ini, khususnya sosok Abraham Enzman. Sementara itu, Haris menonton rekaman kepanikan Krista dan kagum dengan kondisi gadis kecil itu karena mereka belum pernah memiliki seseorang dengan penanda genetik tersebut sejak tahun 83 ketika seorang pria menerima suntikan yang salah. Sistem kekebalan tubuh pria itu mulai menyerang dirinya sendiri karena dia tidak menerima suntikannya. Dan kini Haris khawatir Krista akan mengalami hal yang sama. Mereka memasukkan sesuatu ke dalam susu Krista. Tapi dia tahu mereka mencoba menjebaknya dan dia menumpahkan susu tersebut ke lantai sambil melihat langsung ke kamera. Di adegan lain, Fiondra yang selama ini punya hubungan gelap dengan Consilman Ross kecewa dengan salah satu anak didik yang selingkuh dengan suaminya. Sementara di klinik, Juliet memeriksa semua senyawa pada suntikan yang masuk ke tubuh Ophelia namun tidak menemukan tanda-tanda kerusakan. Tetapi setelahnya, penjaga perpustakaan itu mengalami kejang-kejang. Krista menonton sendirian di pantai ketika dia tiba-tiba didekati oleh seorang pria misterius yang ingin memberinya suntikan dengan paksa. Ini adalah orang yang bekerja untuk Haris dari dalam dan ketika Krista mencoba melarikan diri, Haris menutup semua pintu. Pria misterius itu menemukan Krista di laboratorium dan ketika dia meraih, lengannya terluka karena alat laboratorium. Krista berjuang melakukan perlawanan dan kemarahannya menyebabkan sebuah ledakan. Krista pun kabur. Haris yang menyaksikan tak heran melihat gadis itu memiliki kekuatan karena ini sudah diprediksi oleh ayahnya Abraham. Kemudian Krista bertemu Gold dan memberitahunya bahwa noda darah dipakaiannya adalah akibat dari serangan. Di sela-sela polemik Krista dengan segala firasatnya, adegan berpindah ke Eva dan Samantha yang berbincang-bincang soal seorang anak yang dulu pernah hilang. Cukup mengejutkan, anak yang hilang tersebut tidak lain adalah Ophelia yang kini sudah menjadi wanita parubaya. Ya, satu persatu misteri pun terkuat. Kembali ke Krista, Gold pergi menemui si gadis cenayang itu dan meyakinkannya agar mau disuntik. Kesokan harinya, Krista malah dikunjungi oleh suami Dr. Juliet, Robert, melihat pria tersebut membuat Krista yang tadinya mulai berdamai dengan dirinya sendiri malah justru kembali tak mau disuntik. Dengan nada pelan, Robert bertanya apa saja yang dilihat Krista dalam imajinasinya. Dia mulai menjemputkan peristiwa yang tidak boleh diketahui seperti 9-11, perang di Timur Tengah, dan pembunuhan Kennedy. Dia juga menyadari bahwa Robert adalah pria yang dia lihat bersama Lorley di terowongan. Krista berteriak dan Robert segera tancapkan jarum suntik agar gadis itu tak sadarkan diri. Sayangnya, hal tersebut berhasil dilakukan Robert beralih ke CCTV di mana Haris dan kawan-kawan bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan sekarang ketika rahasianya terbongkar. Haris terlihat tenang karena keesokan harinya Krista pasti sudah melupakan semua. Robert sepertinya punya trik cerdik memberitahu Gold bahwa darah di gaun Krista adalah milik asisten lab Juliet, pemuda yang sedang magang di klinik. Para penjaga pergi untuk menangkapnya, tetapi ketika mereka memasuki ruangan, mereka menemukan pria itu tewas tergantung dengan luka pada lengannya. Haris memberitahu Samantha yang sama-sama menyaksikan CCTV, tempat di mana si anak magang tewas. Ini jelas bukan pembunuhan, namun wanita bondol itu tidak yakin. Lalu dia mulai menyebutkan banyak petunjuk yang ditemukan sambil melihat rekaman kapal. Menurutnya, Stokes benar ketika dia mengatakan senjatanya telah ditanam dan Haris memiliki tangan kanan di kapal yang membunuh orang lain untuk membuatnya terlihat bersalah. Namun, Haris terus menyangkal itu semua. Gold memberitahu William bahwa mereka menggeledah kamar asisten dan bertanya-tanya tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Teori saat ini adalah dia merasa bersalah karena memberikan suntikan kepada Ophelia. Kemudian, sejumlah adegan ditampilkan, Fiondra pergoki suaminya selingkuh, Samantha gagal menemukan bukti kuat dari investigasinya. Krista membacakan cerita untuk Ophelia yang tengah terbaring tak sadarkan diri dan John Stoke dikurung seperti orang gila lalu berteriak. Beberapa hari kemudian, kru mengadakan pesta untuk mengumumkan bahwa karena kematian baru-baru ini, tiga pasangan yang beruntung akan diizinkan memiliki bayi untuk menjaga populasi kapal. Haris dan Samantha memantau percakapan tersebut. Haris menerangkan sejumlah eksperimen terkait populasi. Sementara itu, Krista terbangun tengah malam karena mendengar suara cekikikan wanita. Dia mengikuti kebisingan di koridor dan menemukan hantu Lorley. Gadis itu mengikuti bayangan hantu sampai ke pesta. Di lokasi pesta, kapten dan istrinya mengumumkan tiga pasangan terpilih yang boleh memiliki keturunan di dalam kapal sebagaimana ada sejumlah yang meninggal agar populasi tetap balance. Salah satu dari tiga pasangan yang beruntung itu adalah Duke dan istrinya Emily. Gold tak kuasa menahan rasa sedihnya mengetahui berita tersebut. Ya, Gold sempat menjalin hubungan terlarang dengan Emily bahkan sampai sekarang ia masih mencintai istri Duke tersebut. Pesta seketika hancur ketika video perselingkuhan kapten dengan Lorley secara tiba-tiba tayang di layar pesta dan semua orang menyaksikannya. Dalam gambaran film, itu semua ulah dari hantu Lorley. Hantu Lorley tak ingin Krista melihat cuplikan video dewasa itu dan teriakan pun pecah. Haris memeriksa rekamannya dan senang melihat reaksi Krista sebelum video mulai diputar yang berarti kemampuannya semakin kuat. Ini adalah resonansi morfik yang diprediksi Abraham akan muncul dalam tiga generasi dan Krista adalah katalisnya. Tujuan sebenarnya dari proyek ini adalah membuat seseorang mengembangkan kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Juliet membawa Krista ke laboratorium untuk menjalankan beberapa tes dan Krista menjelaskan bahwa dia terkadang merasa seperti menahan lautan. Sementara itu, Samantha mendekati Carrie Lowe agar dia menjelaskan sistem pernikahan di kapal. Ternyata kru tidak bisa memilih siapa yang akan dinikahi, komputer memilih berdasarkan genetika untuk menjamin populasi yang sehat. Komputer juga lah yang memilih siapa yang akan memiliki bayi untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka memberikan implan kepada kru tetapi beberapa dari kru melepasnya dengan paksa. Bayi-bayi yang tidak diinginkan tersebut disebut tidak diklaim dan dikirim ke dek bawah seperti yang terjadi pada putra Stokes, Dwight. Saat Carrie Lowe berbicara, Samantha mencuri akses kartnya, percakapan mereka terganggu oleh kedatangan Warren yang telah membaca laporan Samantha dan dia tidak senang. Sementara itu, seorang perawat membawakan pil untuk Stokes dan Stokes akhirnya merasa cukup kuat untuk menjatuhkannya. Saat Warren dan Harris berdebat, Samantha mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengunjungi Stokes. Ia tak menyangka Stokes menjatuhkannya hingga tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Samantha bangun dan mendapati diri terikat di ruang ganti. Stokes mengambil beberapa pakaian dan pisau untuk membuat Samantha membawanya menemui kapten karena Stokes masih mengira dia ada di kapal. Tak sengaja karena terpaksa, Samantha memandu Stokes ke hanggar dan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Menyebabkan Stokes stres berat karena mengetahui fakta sebenarnya. Kemudian, Samantha menyeret Stokes pergi dari sana. Orang-orang dari organisasi Warren tiba untuk menangkap Harris dan Warren mengambil alih ke pemimpinan proyek tersebut. Banyak yang terkuak. James sebagai kekasih mendiang Lorley kecewa ketika mengetahui sang kekasih main serong dengan kapten. Sementara Fyodra yang ahli main serong juga kecewa ketika mengetahui suaminya ada hubungan gelap dengan Lorley. Begitu juga dengan kapten yang sudah mulai mengendus hubungan gelap istrinya dengan senator Rose. Belum lagi Gold yang sepertinya tak kuasa melepaskan Emily kembali harmonis dengan suaminya Duke dan semuanya pun sepertinya galau berjamaah. Lanjut, Gold memeriksa Christa yang masih menjalani serangkaian tes. Dia juga mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Robert tentang rekaman nakal tersebut dan dengan memeriksa sistemnya Robert mengkonfirmasi bahwa kode William lah yang mengunggah video tersebut dan itu tidak masuk akal. Sementara itu Christa terus mendengar suara memanggil namanya. Di tempat lain, Emily adalah salah satu wanita yang dipilih sebagai calon ibu. Sudah menanti Duke dengan kondisi implan KB yang sudah dilepas. Duke berbicara tentang masa depan mereka bersama dan ingin memastikan Emily mencintainya karena dia melihat bagaimana Emily dan Gold saling memandang. Keheningan Emily membenarkan perselingkuhannya dan Duke yang marah pergi menemui Gold untuk memberinya pelajaran. Sementara itu, kapten dan istrinya menghadiri sebuah rapat parlemen entah jebakan atau kebetulan pasangan suami istri itu membawa masuk seorang wanita bersama bocah laki-laki disebutkan wanita dan anaknya itu adalah hasil hubungan gelap Senator Rose seketika Rose tak bisa berkata-kata dan memutuskan untuk mundur dari kursinya. Di tempat lain, ditampilkan Stokes yang sedang bahagia merasakan sinar matahari setelah sekian lama terkurung dalam sebuah kapal raksasa. Bersama Samantha, ia melihat sebuah prasasti nama-nama kru kapal yang sudah tiada, betapa terkejutnya Stokes ketika melihat nama anaknya di daftar tersebut. Adegan selanjutnya menampilkan Krista melihat hantu Lorley lagi dan mengikutinya keluar dari lab menuju pantai di mana dia menemukan Duke dan Gold sedang berkelahi. Ingin menghentikan mereka, dia secara tidak sadar melepaskan kekuatan tersembunyi yang ia miliki dan menyetrum Duke hingga pingsan. Karena tidak tahu bagaimana cara berhenti, dia kehilangan kendali atas kekuatannya dan mengalirkan arus ke seluruh kapal. Akibat terpapar aliran listrik dari Krista, seorang anak buah Warren bertemu sang pencipta. Warren dan salah seorang anak buahnya mengira ini adalah perbuatan Haris. Tetapi dia dengan cepat menjelaskan bahwa tidak ada yang sekuat itu di gedung ini. Inilah kekuatan Krista. Langkah selanjutnya dalam evolusi manusia. Penasaran dengan konsep tersebut, Warren meminta anak buahnya untuk melepaskan Haris. Sementara itu, di luar Stokes yang masih histeris menemukan Tugu Peringatan dengan nama semua orang yang tewas di kapal termasuk putranya. Tiba-tiba seorang penjaga menemukan dan mencoba menangkap mereka. Tapi Samantha dan Stokes bekerja sama untuk melumpuhkan sekuriti tersebut sebelum kabur melarikan diri dengan mobil. Setibanya di mobil, Stokes melihat perut kanan Samantha berdarah. Krista menemukan Gold yang juga tak sadarkan diri di pinggir pantai dan membuatnya bangun sebelum menghilang. Kemudian Gold melihat Duke mendekat sebelum dia jatuh pingsan lagi. Kemudian ketika sadar, Gold mendapati diri sudah berada di klinik karena kurangnya daya listrik terjadi kekacauan di seluruh kapal dan mengira mereka tersesat di luar angkasa. Warren dan Haris akhirnya kembali bekerja sama untuk mengatasi kegaduhan yang terjadi. Haris pun sedikit pesimis apakah dirinya mampu mengatasi masalah tersebut. Warren tiba-tiba mendapat berita kalau Samantha dan Stokes berhasil kabur dari lokasi Project Ascension meski arus listrik sedang bermasalah ayah Haris, Abraham memasang lampu bintang ke dalam reaktor nuklir kapal sehingga ilusi luar angkasa tidak hilang bahkan ketika listrik padam. Warren meminta Haris untuk menjadikannya prioritas demi memperbaiki daya agar dapat mengawasi kapal itu lagi dan Haris memutuskan untuk memanfaatkan reaktor nuklir juga. Di sela-sela itu Haris tak kuasa membendung emosi untuk memarahi rekan yang selama ini dianggap setia yaitu Karilo yang sudah mengkhianatinya demi Warren. Kembali ke cerita pelarian Samantha dan Stokes Stokes mampir ke sebuah gerai swalayan untuk membeli perbekalan karena tahu perut wanita itu berdarah Stokes meminta obat yang paling manjur serta menyakiti seorang karyawan demi mendapatkannya tanpa resep. Kemudian mereka bersembunyi di motel untuk merawat luka Samantha William mengkoordinasikan survei kerusakan seluruh kapal James melihat ke layar TV dan memperhatikan beberapa gambar aneh muncul di layar tersebut yaitu kondisi bumi. Dia mencoba memberitahu Robert tentang hal itu tetapi Robert hanya menganggap sebagai masalah sistem sehingga bukan apa-apa. Setelah James pergi Robert memotong kabel untuk berhenti menerima siaran dari dunia luar. Hal ini juga diperhatikan oleh Haris yang mengumumkan bahwa ada masalah perusak sinyal tidak terpasang pada kapal. Pengacau atau perusak sinyal baru ditambahkan setelah bertahun-tahun kemudian ketika dunia sudah masuk ke era digital. Ini berarti ilusi luar angkasa tersebut akan segera hancur. Ruangan medis kapal semakin dipenuhi orang akibat terkena hiperkapnia termasuk salah satunya Emily. Sementara di luar kapal Haris dan Warren yang pelan-pelan berhasil mengatasi masalah satu persatu malah mendapati rekaman CCTV Stokes yang sedang merampok apotik di kota. Sementara itu Samantha bertemu dengan Eva untuk meminta bantuannya meninggalkan negara itu dan memberi tahu dunia tentang Project Ascension. Kembali ke kapal Kapten dan Gold sibuk memadamkan api agar situasi hiperkapnia teratasi. James menjelaskan regulasi kapal yang menyebut Fiondra sebagai pemimpin kapal sementara. Perintah pun dikeluarkan oleh istri kapten yang menyuruh James untuk mengevakuasi orang ke tempat yang banyak oksigen. Haris kesal dengan situasi tersebut penyaring udaranya rusak dan satu-satunya jalan agar kondisi kapal kondusif adalah memperbaiki alat tersebut. Di tempat lain tepatnya di pinggir pantai Krista yang awalnya diduga cenayang namun ternyata hasil eksperimen yang diharapkan diampiri oleh suami Dr. Juliet. Krista mengatakan ada bisikan dari Lorley bahwa semua kehidupan ini palsu sebentar lagi akan ada orang bumi yang akan datang menjemputnya. Persis seperti perintah Warren yang menyuruh orang secara diam-diam menyusup ke kapal untuk menjemput Krista. Setelah itu Krista pun berlari meninggalkan Robert Bryce. Dalam proses pengejaran Krista Robert menyempatkan diri untuk menghubungi Haris. Ya ternyata keduanya memang sering berkomunikasi Robert menceritakan informasi yang ia dapat. Namun sayangnya Haris tidak bisa berbuat apa-apa karena kini semua sudah di luar wewenangnya. Tiba-tiba muncul adegan yang memperlihatkan Gold terkena sebuah ledakan hingga tak sadarkan diri. Samantha dan Eva kembali ke motel hendak temui Stokes menunjukkan simpatinya atas kehidupan sulit yang dialami di deck dan seolah berada di luar angkasa. Saat Stokes pergi mengambil barang-barang mereka Samantha menunjukkan bahwa dia juga pernah memberitahu Eva tentang deck bawah yang berarti dia telah bekerja untuk hari selama ini. Situs web tersebut dibuat dengan sengaja agar petunjuk apapun tampak seperti teori konspirasi. Supaya dia tidak berbicara Eva merampas pistol Samantha dan menembak si rambut bondol itu hingga tewas kemudian mengejar Stokes. Sayang seribu sayang Stokes sudah kabur lewat jendela kamar mandi. Ruang medis kapal semakin penuh dengan orang-orang yang menderita hiperkapnia yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem penyaring udara. Karena semua tukang reparasi sibuk mengerjakan generator William dan Gold pergi ke dek bawah untuk mencoba memperbaiki skrubar atau alat pengendali pencemaran udara akibat karbon dioksida. Tapi sayangnya skrubar tersebut tidak dapat diperbaiki. Haris yang sedari tadi sudah menyadari hal yang sama tentang skrubar dan Warren khawatir Krista akan mati. Jadi dia mengirim salah satu kaki tangannya untuk membawa Krista keluar dari kapal dan orang itu sudah tiba di sana mendapati Krista sedang dibujuk oleh Robert untuk ikut dengannya sebelum dibawa pergi oleh anak buah Warren. Dan sebuah pengakuan pun diucapkan oleh Robert bahwa dialah yang membunuh Lorley. Robert pun berhasil dilumpuhkan William dan Gold menolak menyerah dengan keadaan dan memutuskan untuk mengambil litium dioksida untuk menyebarkannya ke seluruh kapal melalui ventilasi. Ini membantu semua orang mendapatkan udara yang lebih baik. Gold yang tadinya membantu kapten tiba-tiba melihat arwah Lorley yang membawanya ke lokasi pantai tempat Krista sedang dibawa paksa oleh anak buah Warren. Gold yang melihat hal itu langsung menyerang anak buah Warren saat kedua pria itu serius bertarung Krista yang ketakutan melepaskan seluruh kekuatannya dan menyebabkan kedua pria itu menghilang. Semua gambar hilang di kamera keamanan lalu ketika Warren berdiri di tepi ketinggian Harris pun mendorongnya hingga jatuh Stokes yang berhasil kabur dari kejaran Eva terdampar di sudut kota ia pun takjub melihat cahaya lampu di gedung-gedung tinggi. Sementara itu Harris menyaksikan kembali CCTV tentang hilangnya Gold merasa telah berhasil mengembangkan eksperimennya sementara Gold berteleportasi sampai akhirnya terdampar di planet antah-berantah. Sekian dulu teman-teman Terima kasih buat yang sudah menyaksikan Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di Insya Allah pasti akan dibaca Silahkan dukung channel ini dengan cara share like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah